Saat matahari sudah tenggelam, saatnya kita mancing kembali. Sampai di spot pertama, Sensen langsung beraksi. Fizz on! Dengan piranti joran PE 2 sampai dengan 4, joran melengkung tajam berarti ikan besar yang sedang melawan. Mantap! Umpan metal jeep digabung sama Umpan ikan. Sangat efektif untuk mencari ikan-ikan laut dalam. Wow, warna merah menyala sudah terlihat di permukaan ikan Ruby Sniper besar. Ruby Sniper ini hidup di kedalaman 90 sampai dengan 300 meter. Mancing Mania semakin mantap! Tidak lama kemudian, giliran koki masa kita yang mendapatkan ikan. Strike! Safe Banks beraksi. Karena ikan jauh di dalam, dibantu Sensen untuk memasangkan gimbal atau sabuk hajar untuk melawan ikan lebih nyaman. Bang, bagaimana Bang? Mantap! Wow, ternyata warna merah lagi yang menjadi koleksi kami. Sepertinya Ruby Sniper yang pendek, yang Banks dapatkan. Terakhir kemarin katanya dapat 26 kg ya. Terakhir kemarin katanya dapat 26 kg ya. Terakhir kemarin katanya dapat 26 kg ya. Besar sekali. Dia bukan Ruby Sniper yang panjang, dia yang pendek. Mantap! Dia kena dekompresi, lihat matanya. Matanya sama isi perutnya keluar. Tandanya dia kena dekompresi. Oke? Mancing Mania semakin mantap! Mantap! Para The Strike masih berlanjut. Awi kembali beraksi. Dengan piranti kelas medium, Awi sangat percaya diri. Lalu Awi memberikan ke kapten kapal supaya bisa merasakan strike dengan joran dan reel. Karena kapten kapal biasa mancing dengan handline, belum pernah strike dengan piranti jigih. double strike, double strike! Double strike! Dablin dapat cukup! Mas Bayu! Double strike, mantap! Mantap, Cap. Ya itu, itu gampang. Oh, udah gampang itu, Cap. Wow, kapten duluan menaikkan Ruby Sniper bagong. Mantap! Yeay! Lebih besar di bagongnya. Ini kapten sudah naikin nih. Dan saya masih berjuang menaikkan ikan dari kedalaman 160 meter. Dan akhirnya, ya, Ruby bagong juga yang saya dapatkan. Mantap! Ini dia, Ruby bagong ya, Cap ya. Ikan popong kalau ditoli-toli dipanggilnya. Oke dia, lihat tuh. Isi perutnya keluar nih. Dekompresi dia. Kena tekanan 10 meter berbeda. Mata, isi perut. Dia kena tekanan. Jadi ada udaranya. Oke? Mancing mania, semakin mantap! Kali ini di samping kapal, Agus beraksi. Strike! Dengan berhenti kelas ringan, Agus sangat menikmati sekali pertarungan dengan ikan. Ikan terus melawan. Ikan sudah terlihat di permukaan. Wow! Akhirnya, flame sniper besar yang Agus dapatkan. Ekor panjang berjabang adalah ciri khas dari ikan flame sniper. Mantap! Mancing mania, semakin mantap! Semakin malam, paradus strike semakin bertubi-tubi kita dapatkan. Mantap! Herman, Victor, dan Raja saling bergantian menaikan ikan ke atas kapal. Mancing mania, semakin mantap! Mantap! Parkir kapal di bawah spot yang tepat, membuat mancing malam mempunyai frekuensi strike yang sangat tinggi. Ditambah, lampu yang sangat terang adalah menunjang untuk mancing malam, karena membuat efek lantai makanan. Efek lampu membuat serangga datang di atas kapal, lalu serangga dimakan oleh ikan-ikan kecil yang mendekati kapal, lalu ikan besar pun datang mencari mangsa juga. Mantap! Mancing di toli-toli memang masih potensial, dan apalagi mencari ikan-ikan besar, saya akan kembali lagi suatu saat nanti. Mancing mania, semakin mantap! Terima kasih telah menonton!